awalnya lagi iseng main ke Cibodas terus karena udah kecapean kita cari deh villa yang murah meriah di dekat Cibodas Alhamdulillah akhirnya nemu villa yang low budget bisa karaokean di dalam kolam renang kamarnya banyak dan yang asik bisa sambil jalan-jalan ke Cibodas nah karena masih jarang yang tau villa ini sekarang ikutin gua ngexplore villa ini yuk ciao emang namanya daerah Cibodas terkenal dingin banget ya habis wisata ke Cibodas cukup 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 hampir kemari rame-rame karena udah habis jajan nih Cibodas ada dulu cuma tinggal dikit udah nyari yang murah-murah Alhamdulillah ketemu yang kayak gini nih tapi biar murah lihatin tuh fasilitasnya tuh ini bagian depannya aja tuh ada air terjunya ya enak banget adem di depannya nih teras kita nih berbubur rame-rame mau lihat bagian dalemnya yuk ini bagian dalemnya agak bener tuh area tinggirnya mumpul apa-apa bisa di sini sekelilingnya udah ada sopak udah gitu ada TV-nya juga jadinya iseng kita karaokean ya karaknya di sini ini aqua galon biar ga kausan jadi pilih ini terdiri dari dua lantai lantai bawah sama lantai atas lantai bawah itu ada satu kamar yuk kita lihat kamarnya di mana nih tuh kamarnya tuh ada pantu di kamar ini terdapat satu tempat tidur ukuran king lega sama lantai lebar tapi masih ada space lagi bisa buat taruh ekstra bed lagi terus dikasih lemari pakaian keren ayo dibagian sini nih ada apa nih ada dapurnya nah pokoknya di sini just lega bersih lagi disini peralatan masak udah lengkap udah ada kompor udah ada panci ekornya semuanya udah lengkap flash cooker udah tersedia loh peralatan makan udah beres pokoknya buat rame-rame udah ada lengkap di sini nah sekarang kita lihat kita lihat lanjutnya nah ini ada kulkasnya tuh dikasih kulkas juga untuk makanan kamar mandinya nih bener-bener lihatin kamar mandinya oh ga bener tuh busi lagi wow betah dari kamar mandi di kamar mandi ini terdapat satu kloset duduk ada shower nya juga sekarang kita ke lantai dua ada apaan aja yuk nah ini lantai duanya nih ada area ring room lagi tuh pegang teman udah ada kamarnya dan dikasih satu tempat tidur ukuran king jadi bisa buat hiduran rame-rame disini disediakan tv lagi buat nonton nah ini ada kamar lagi nih yuk kita lihat kamarnya ini kamar yang luar wuuuuh konsepnya sama yang sama yang bawah ada satu tempat tidur ukuran king wah bagus ada satu rumah ini juga ada meja terus toiletnya kelihatan kembandangan tuh ini kamar kediga yuk kita lihat ini kamar kediga nah di kamar ini juga terdapat satu tempat tidur ukuran king ada satu lemari juga lebar ada stream nya juga seru lihat di kamar mandinya nah aku buat numpu tuh bersih lagi ada shower nya juga di kamar mandi ini ini terdapat satu kloset ada kerana juga wow entah ada di kamar mandi nah kalau buat nongkrong nongkrong enak di depan yuk kita lihat depannya yuk wuuuuh di bagian atas enak botongkrong ya kan wuuuuh dari sini juga bisa kenapa kondang-kondang kondang 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 terus ada kebun-kebun kebun-kebun asik banget disini yang asik disini ternyata balkonnya gak cuma ini doang jadi balkonnya berbentuk L yang gue demen nongkrong di pojokan situ tuh karena view nya nongkrong sana nongkrong itu udah kebun-kebun berpihara ini sayangnya lagi agak berawan kalau lagi cerah banget jelas banget tuh gunungnya kadang-kadang gak kuat lihat yang dulu uuuuh nampet deh pokoknya sini lu ngapain semua masak juga koki ee 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 ngapain deh ee ee kebelakang semua ya jadi tayala enggak po mata masih belek kan kita berenang posisi kolom renangnya ada di samping villa ini nih kita keluar tager dikit nah itu pintu kolom renangnya ada di sebelah kanan jadi ternyata kolom renangnya memiliki area tersendiri Oh iya kolom renang ini sharing dengan satu villa yang ada di samping villa kita ya kolom renangnya ada yang untuk dewasa dan juga untuk anak-anak kedalaman kolom kolom dewasa sekitar satu setengah meter dan kedalaman kolom anak sekitar 80 cm di pinggir kolom renang juga terdapat pancuran buat main air masih di area ini terdapat gajebo buat nongki bareng-bareng biar kagak gabut gua pindahin dah karaoke-nya ke gajebo jadi kita bisa berenang sambil karaokean deh mantep banget dah nah kalau badan udah mulai kisut abis berenang kita bisa langsung bilas di sini ini kamar bilasnya nih ada toiletnya juga nah kalau gangster mau nginep di villa ini red per malem kalau weekday 1,7 juta dan weekend 2,2 juta kalau menurut penilaian gua nih kelebihan villa ini tuh harganya yang murah udah gitu deket tempat wisata Cibodas dan satu lagi penjaga vilanya baik banget untuk kekurangannya akses kolom renangnya harus keluar pager dulu udah gitu kolom renangnya sering dan area depan vilanya terlalu sempit jadi secara keseluruhan buat villa ini gua kasih poin 7 kalau menurut temen-temen gimana kalau ada yang mau ditanyain bisa tulis di kolom komentar ya udah ah makan nasi pakai kuah isi ah abone ol abone ol